Selamat malam guys, welcome back to channel Ridwan Yes Teman-teman tau deh malamnya saya mau ngomong apa Ya, tadi baru saja beberapa jam yang lalu Ada update penting dari Instagramnya The Jakarta Marathon Jakarta Marathon ya Ya, Jakarta Marathon ini dia postingannya Ya, ada postingan, ada satu post yang di upload Dengan tagline We Hear You Ya, artinya kali ini Jakarta Marathon sudah membuka diri Untuk menerima, apa ya, membuka diri lah Karena selama ini kita tahu Instagramnya Jakarta Marathon Ditutup bagian komentarnya dan kali ini sudah dibuka Dan infonya juga akan dilaksanakan juga tahun ini Di tanggal 23 Oktober 2023 ya Artinya kurang lebih 2 bulan lagi Ini tanggal 23, ya tepat 2 bulan lagi akan dilaksanakan di Jakarta Ada caption yang dituliskan di bawah Artinya di postingan ini Mereka buka semua yang mau berkomentar gitu kan ya Apapun saja masukkan input berdiskusi baik dengan penyelenggara Karena infonya juga dengan harapan di tahun ini Dengan penyelenggara baru juga Semoga bisa menjadikan Jakarta Marathon jauh lebih baik lagi Dan juga tentunya bisa memenuhi semua harapan yang apa Yang semua harapan yang diinginkan oleh para pelari Kita tahu sendiri ya Jakarta mungkin sebagai ibu kota Harusnya menjadi role model ya Untuk menjadikan event lari yang terbaik ya Di Indonesia harusnya ya gitu Karena memang ya harusnya kota besar lah Yang menjadi apa Menjadi contoh untuk kota-kota lainnya gitu Nah to be honest Jakarta Marathon adalah event pertama yang gue ikutin Ini gue masih nyimpen Ini medali tahun 2017 ini Pertama kali race gue di 2017 Ini adalah race pertama gue Dan pertama kali gue masuk ke event lari Ini dia race pertama gue Belum kenal celana pendek lari Dan gue masih lari dengan pakaian adanya aja Belum kenal sepatu lari Ya ini adalah kategori 10k Ini 2017 sponsornya masih Bang Mandiri Kemudian berikutnya di tahun 2019 ini Ini sudah sponsornya kalau gak salah PLN ya Jakarta Electric Marathon Ini gue kategori full marathon Pertama kalinya gue full marathon di Jakarta ini Ya Dan kemarin Terakhir lanjutnya Yaitu di tahun 2022 kemarin Gue ngambil half marathon Ya Ini adalah sebenarnya pendingan Jakarta Marathon tahun 2020 Yang bata dilaksanakan karena terjadinya Wabah covid-19 Ya Sebenarnya ini adalah info baik ya Info bagus ya Artinya Jakarta Marathon akan dilaksanakan kembali Tentunya besar harapan Bagi para warga Jakarta pada khususnya Dan warga Indonesia pada umumnya Karena Indonesia dan Jakarta itu gede banget Harapannya bisa mengadakan event lari Dengan skala yang cukup besar gitu ya Supaya bisa wah lah Siapa tau kita bisa menyaingi event-event internasional di luar negeri ya Kayak di Berlin atau di Tokyo gitu Yang pesertanya bisa tembus di 50 ribu peserta ya Ya inilah sebenarnya Teman-teman kalau pengen nonton video gue Gue cukup mendokumentasikan dengan baik Untuk event di tahun 2019 ketika gue full marathon Dan juga kemarin di tahun 2022 Untuk half marathon Dengan segala kekurangan dan kelebihannya tentunya ya Terutama kemarin di 2022 Banyak sekali catatan yang harus menjadi bahan evaluasi Bagi pelaksanaan Jakarta Marathon Semoga dengan dibukanya kolom diskusi Jakarta Marathon kali ini Itu bisa memberikan banyak input Untuk perbaikan apa namanya Perbaikan Jakarta Marathon yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi Ya jadi Gimana buat teman-teman semua Akankah teman-teman kembali ikut join Jakarta Marathon Yuk kita dukung Ya tentunya Semoga Dengan wajah baru Dengan tim baru Dan juga dengan semangat baru Semoga semua inputan dari para peserta Dan pelari se-Indonesia Bisa dilaksanakan dengan baik Ya So Gimana teman-teman Kalau gak salah beberapa waktu yang lalu Sudah dibuka pre-registrationnya Gue juga sudah daftar Gue gak tau nanti tindak lajanya seperti apa Semoga dalam waktu dekat ini Sudah ada titik terang untuk kapan pendaftaran dan berapa harganya Semoga Juga di tahun 2023 ini dengan semangat baru Harganya jangan terlalu mahal ya Jadi kalau bisa ya Banyak diskon deh gitu Ya Jadi supaya teman-teman ini bisa jauh lebih semangat lagi Untuk menghadapi The New Jakarta Marathon ya Kemudian Oh ya karena jaraknya sudah terlalu dekat teman-teman sekalian ya Jadi Buat yang ikutan tolong perhatikan Pemilihan Pemilihan kategorinya Sesuaikan dengan kondisi Fitness level masing-masing ya Karena kalau seandainya cuma jarak 2 bulan Itu saya rasa jika seandainya untuk ngambil full marathon Untuk latihannya saya rasa kurang cukup ya Biasanya sekitar 4-5 bulan untuk latihan Jadi bagi yang pengen ikutan silahkan pilih kategori yang wise Sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fitness level masing-masing Jadi sekian dulu buat video gue malam ini Jadi gue cuma hanya ingin mendukung Semoga Jakarta Marathon tahun 2023 ini bisa jauh lebih baik Kalau yang mau nonton video gue di tahun 2019 untuk FM dan 2022 untuk yang HM Nanti gue akan masukkan link di deskripsi ya Semoga bisa teman-teman lihat bagaimana serunya Jakarta Marathon di tahun-tahun sebelumnya Oke Untuk vlog malam ini sekian dulu Ini akan langsung gue upload sekarang juga Semoga bisa teman-teman ikut diskusi bareng deh Kira-kira harapan kedepannya untuk Jakarta Marathon apa nih Jadi kira-kira bakal ikutan nih mau ikutan kategori apa Yuk kita diskusi di kolom komentar Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa di Bali Bye-bye